Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi display driver yang tidak terbaca atau mungkin yang gagal install atau mungkin walaupun udah diulang berkali-kali juga tetap gak bisa gitu ya baik itu AMD atau mungkin Nvidia, nah kalau AMD contohnya itu saat gagal install kayak begini atau mungkin kalau AMD itu saatnya kebaca drivernya contohnya kayak begini atau mungkin Nvidia yang gagal untuk di install ya, contohnya kayak begini dan ya kayaknya sih untuk ngefixnya gampang banget sebenarnya kalian cukup download aja software yang bernama DDU kalian bisa cari di Google atau mungkin di Youtube, tapi hati-hati aja gitu, takutnya salah gitu bukan DDU untuk software yang dimaksud deh dan setelah kalian download kalian bisa buka saja langsung disini ya kan nah disini ada aplikasi ya, aplikasi dan disini adalah pembuatnya atau mungkin ya website dari pembuatnya lah ya nah ini aplikasinya ini gak langsung bisa kalian start, jadi kalian harus masuk dulu ke save mode caranya adalah dengan ke setting ya, disini setting dan disini kita akan ke update ya, update dan security dan disini kita akan ke recovery dan disini kita akan ke advanced startup ini dan disini kita akan klik yang restart now ya disini kita akan klik dan disini kita akan tunggu sampai masuk advanced startup ya dan disini kita akan menunggu saja ya kan oke pak, jadi setelah kita masuk ke sini ya, disini kita akan langsung saja klik yang troubleshoot sini dan disini nanti kita akan klik yang advanced option dan disini kita akan pilih yang recovery options ya dan disini kita akan klik yang startup settings nah disini nanti akan ada muncul yang seperti ini dan disini kita akan restart saja langsung ya kan dan disini kita akan menunggu ya sampai restartnya benar-benar beres dan disini kita akan tunggu dan disini kita akan pilih yang enable save mode aja kalian bisa pilih F4 atau mungkin huruf 4 ya huruf 4, angka 4 pak ya angka 4 dan disini kalau misalnya kalian F4nya nggak jalan kalian bisa pakai yang 4 atau mungkin F4nya nggak jalan bisa pakai F4 ya F4 dan langsung saja nanti akan restart ya seperti ini dan disini kita akan tungguin sampai boot ke windowsnya nanti akan enable save mode oke, jadi disini kita sudah masuk ke windowsnya ya dan disini kalian bisa melihat disini wallpapernya hitam dan ini adalah save mode dan disini kita akan buka file yang telah kita download tadi ya kan DDU dan disini kita akan ke downloads dan disini kita akan buka saja langsung ya kan ini kalian akan double click dan mungkin disini kita akan melakukan pengajaran ya kan pengajaran atau mungkin kalau misalnya kalian mau ekstrak dulu ya silahkan gitu ya bebas dan disini kita akan run saja dan disini kita akan ya mungkin kita hapus ekstrak ke intinya nggak apa-apa lah disini kita akan ekstrak dulu ya disini kita akan mengekstrak ya kan disini kita akan ekstrak ternyata nggak bisa kalau nggak diekstrak ya dan disini kita akan double click di DDU-nya ya kan dan kita akan rekan saja langsung dan disini kita akan ekstrak ekstrak lagi nih seriusan ya kan yaudahlah nggak apa-apa dan ini adalah aplikasinya ya kalau misalnya kalian bisa lihat disini ini si iconnya agak beda ya sama yang tadi jadi ya itu kalau misalnya di klik yang tadi itu adalah untuk ekstrak dan disini adalah benar-benar aplikasinya dan disini kita akan double click saja langsung ya kan dan disini mungkin akan kita zoom out atau mungkin ya segini aja cukup ya dan disini kita akan pilih dulu device type-nya atau mungkin jenis device-nya disini kita mau pilih yang audio atau GPU terserah tapi disini karena kasusnya adalah GPU atau mungkin display driver ya kita akan pilih display driver gitu dan disini kita akan disini akan pilih ya kan disini kita akan pilih yang clean and restart ya disini kita akan klik ya kan nah disini kita akan sedang proses ya dan disini ya mungkin nanti kita akan tunggu aja sampai restart dan nanti setelah restartnya kalian nggak akan masuk save mode lagi ya oke jadi disini laptopnya sudah beres boot ya dan disini kita bisa melihat disini kita akan klik kanan ya kan nah disini tidak ada tulisan AMD atau Nvidia itu berarti ya display drivernya sudah teran install dengan sukses ya atau mungkin ini istilahnya adalah clean uninstall ya jadi ya clean uninstall ini bertujuan untuk mencegah error dan kalian bisa mencoba lagi untuk menginstallnya lagi atau mungkin menginstall dari mungkin Windows Update ya kalau saya dari Windows Update dan ya kalau misalnya kalian mau manual silahkan cari ke websitenya baik itu Nvidia atau mungkin AMD dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya GedeTutupRamKasehat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax